selamat menikmati 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 jadi ada ada tentang selamat menikmati sudah kita merubah menikmati menikmati secara 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 menikmati menikmati selamat menikmati amburikmati 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 nah atau atau sami amurikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu dengan mimnya hilang doma ini ya ini juga nah biasanya di dalam mushaf usmani ya atau rasem usmani atau lakuran cetakan madinah itu ditandai dengan mim diatasnya ya diatas diatasnya ya nanti coba bisa dicek ya sukunnya hilang atau tanwinnya ini hilang apa jadi domah saja kalau yang samiun ini seolah-olah ada bacaan yang misalnya samiun kata mumim jadi um ya samiun ini juga sama ya sukunnya hilang langsung dari a awalnya jadi a hilang karena nun sukunnya hilang kan jadi enggak fungsi enggak berfungsi jadi am nyimim sukun ya am bacanya bagaimana ada perbedaan pendapat dalam cara hal membacanya ya ada perbedaan ada dua setidaknya ada dua pendapat yaitu yang pertama sebagian ulama enggak yang pertama adalah ketika mim ketika nun sukun atau tanwin ini ya hukumnya yang dibaca tadi yang berubah menjadi mim tadi cukup disertai dengan gunnah saja jadi gun gunnah gunnah namun sebagian ulama ada yang menambahkan ikh ikhfa ikhfa itu artinya apa pak samar ya kalau gunnah artinya deng dengung bagaimana caranya kalau dengan bacaan gunnah saja berarti cara membacanya itu posisi ini kan karena mim itu kan makrotnya dimana pak dua bibir ma ya ketika dia dengung am am nah jadi benar-benar jadi rapat dirapatkan bibirnya dirapatkan ini pendapat yang pertama ada dua pendapat cara membacanya yang pertama dengan gunnah atau dengung bibir dirapatkan yang kedua yaitu dengan tambahan ikhfa ya samar yaitu bibir direnggangkan sedikit direnggangkan sedikit direnggangkan ya saya ulang lagi dalam hal membacanya ada dua pendapat yang berbeda yaitu cara membacanya itu pertama dengan gunah atau dengung yaitu dengan cara bibirnya dirapatkan jadi untuk menghasilkan bunyi dengung ketika bacaan ikhlap ini bibirnya harus dirapatkan amburikah 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 ya namanya dengung berarti harus sampai disini pak tapi dengan makharutnya tetap ada yaitu bibirnya harus tadi apa dirapatkan karena tapi ketika mim sukun karena makharut mim itu ada di dua bibir jadi bibirnya harus rapat amburikah ya sami um basir ikutin pak amburikah 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 baik yang kedua sami'um basir sami'um basir sami'um basir sami'um sami'um basir sami'um basir um um jadi rapat bibirnya sami'um basir sami'um basir sami'um amburikah 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 nah kemudian yang kedua yang kedua dengan ikhfa atau ditambahkan samar makanya dengung samar ikhlab itu ada yang bicara dengung samar dengan dengan dengung dan samar atau dalam istilah ini namanya turjah dalam perdebatannya itu ada yang turjah tartil turjah yaitu merenggangkan bibir caranya bagaimana jadi agak direnggangkan bibirnya contohnya ambu ambu tidak terlalu rapat kalau tadi ambu ambu nah am am ketika pengucapan ba'nya baru dibuka ambu kalau yang ini enggak kalau tadi udah bener kalau yang samar agak enggak terlalu rapat jadi sedikit agak dengungnya agak hilang karena lebih fokusnya ke ikhfanya ya mana yang kita mau amalkan yang atas apa yang pak yang atas ya yang atas ya mayoritas yang atas karena memang ada seorang apa namanya ulama itu dokter ayman dokter ayman beliau awalnya selama 20 tahun ini mengamalkan yang ikhva yang turja yaitu merenggangkan bibir tapi setelah beliau teliti kembali dari beberapa riwayat ya dari beberapa ini padahal sumber cuma satu orang doang tapi beliau udah mengamalkan 20 tahun ketika menemukan ada pendapat yang lain ini ternyata dari beragam riwayat yang paling kuat adalah yang yang pertama ya dengan cara dengung kenapa gak bisa kalau misalnya walaupun memang nanti ya ini kita akan ketemu nih pak contohnya gini di dalam hukum di dalam tajwid ada yang namanya hukum mimati pernah dengar mimati kalau kita kan lagi bahasnya hukum nun sukun ya nun sukun atau nun mati ini ada mimati ya mimati salah satunya ada pembagian babnya itu tentang ihva safawi ihva safawi ihva safawi ihva samar apa yang sangat bacaan samar yang bener bener samar sangat samar contohnya gini pak kayak gini aja deh kan tadi kita rumusnya pertama kan yang ini ya ada mim yang seolah-olah A ini nunya hilang ada mim sukun ini kita anggap saja mim yang sukun mimati tadi kalau kita kaitkan dengan ihva safawi hamburika rumus hukum ihva safawi yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba di dalam hukum ihva safawi itu rumusnya ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba maka dibaca ihva safawi artinya samar ini ada kesinkron dengan yang tadi ya cara bacanya sama misalnya mim sukun kan sama kalau kita mau analogikan lagi ada kaitannya memang tapi tadi lagi kalau mau di ini lagi antum misalnya lagi tolaki ini sama salah satu ini antum udah ngerti ini udah paham ini mau bacanya kok gini kan seperti bisa baca gini dengan samar bisa dengan samar tapi ketika antum tolaki yang seorang guru gak boleh antum bantah seperti itu ya ketika tolaki cukup pengamalan cukup diantum aja oh kumpah antum udah tau tapi ketika dengan sheikh atau gurunya ketika diajarkan dengan dengung saja ya sudah itu yang diikuti kalau nanti antum setelah lepas sama beliau ya silahkan jangan antum bugat disitu adab benar walaupun sehingga sebenarnya tau cuman gak memperdebatkan itu ya ini di kalangan ulama kiruat sampai segitunya gitu bahkan tadi yang saya katakan dokter Aiman Aiman 20 tahun beliau mengamalkan itu akhirnya setelah meneliti lagi ketemu beberapa riwayat yang memang ternyata untuk bacaan ikhlab ini hanya yang ini yang lebih sohe kalau ini cuman satu riwayat doang satu orang doang seluruhnya mayoritas dengan baca dengung ya jadi kita sepakat yang atas aja ya ini sebagai pengetahuan saja buat kita ya jadi nanti kalau ada orang yang berpendapat itu gak emosi juga gitu iya saklek wah enggak diajarnya enggak gitu karena enggak ketahu kita nah sepahim tum ya coba kita baca lagi contohnya amburika amburika sami'un basir sami'un basir kemudian yang bu'a yang bu'a dan sukun'un ketemu dengan dalam satu kata ya yam bu'a ya taip pahimtum sampai disini ya bahasan kita gak banyak-banyak nih cukup ikhlap dulu tadi anak pikirannya mau nambah ifa biar menghabisin bab ini tapi karena tadi ada amat beliau dari saya bilbet kita akan lanjutkan dengan bak pak bili udah di ini fotokopi ya nah dikasih aja dulu pak takut dulu pak nah ini nanti pak contoh-contoh dalam bab hukum nun sukun dan tanwin disitu ada contoh izhar idgom ya sebenarnya masih banyak ini hanya buat latihan sebenarnya ya tapi nanti ini disimpan dulu pak setelah nanti fa selesai baik selanjutnya yang lembar tadribat fimah harijil huruf wasifat kita buka pak kita akan lanjutkan huruf ta sambil muroja ya anak pengen antum setor bacaan masih alaman yang pertama ya di 40 huruf ta selanjutnya kemarin sudah huruf ba huruf ta ta ya ta ta ti tu bat ta ti tu bat ya makhrujul hurufnya atau makhruj hurufnya di mana ujung lidah ketemu gigi apa ketemu gusi gigi gigi ta ta bukan sa ta ini ta 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 ti tu ta ti tu bukan sa bukan sa ini ta ta ti tu ada hamesnya ta ti tu bat ya gimana ujung lidah tadi kata Pak Jasni gigi seri menyentuh gusi gigi ya dua gusi pak ya gusi dua gigi se jangan terbalik pak ya dua gusi gigi seri atas gusinya ada dua di atas ya jadi bertemu dengan gusi dua gigi seri atas jadi di atasnya gigi seri itu ada gusi kita pak daging itu nah itu ujung lidahnya ketemu itu ya tatitubat ya coba ikutin tatitubat tatitubat su tang tanitatna su tang tanitatna minal mutni minal mutni mati tang tanita mati tang tanita tatitubat tatitubat su tang tanitatna su tang tanitatna minal mutni minal mutni mati tang tanita mati tang tanita tatit nah huruf ca ini memiliki ya sifatnya apa saja ya ayo sambil ingat boleh dilihat sambil merojah pak pertama ada lembarannya pak disini ya pertama is istifal istifal artinya apa pak ya bangkal lidahnya turun ya bangkal lidahnya turun bangkal lidah itu lidah bagian belakang berarti bangkal lidahnya turun lidah naik ke atas ke langit-langit ya kemudian invita ter terbuka ya terbuka celahnya ada di samping lidah itu terbuka walaupun ujung lidahnya menyentuh gigi apa namanya gusi dua gigi seri tapi di samping celahnya itu kebuka ya kemudian ismat ismat artinya apa ter tertahan ya tidak terlalu apa namanya bunyi suaranya besar gitu ya kemudian syedda syedda artinya kuat ya kemudian hames itu ada udara yang mengalir ya udara yang mengalir hames itu artinya apa namanya samar ya pak lawannya jahar jahar itu jelas karena kenapa dibaca samar karena ada udara yang mengalir jadi tadi tadi berarti itu bud ada ada bunyi ya kita langsung praktek saja diawal dari pak adrian adrian ayo ya yang lintas lintas kunu ya lintas kunu ya apa itu tabat ya ya tebal soal ini tabat ulangi tabat lanjut ya ulangi faqti 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 itu hamzah sukun kemudian tu ni faqti faqti ti tu ni ya kalimat kalimat terpisahnya adalah u tu ni ya u tu ni u tu ni jadi ada dua hamzah karena dia ini adalah hamzah wasol yang pertamanya hilang masuk ke hamzah yang keduanya huruf yang kata yang sebelumnya masuk ke hamzah yang keduanya fissamawati tuni ya fissamawati tuni faqt lanjut faqt ulangi faqt musibat tu jazat ya taip haqqa tukati haqqa haqqa tukati iya haqqa tukati haqqa tukati ya kalau tidak kita sukunkan saja ya haqqa tukati ya haqqa tukati ya taip sekarang jazakallah fadrian lanjut pamili kitas kunu kitas kunu ya kitas kunu tabat faqtidiha fitzamawati tuni kumitat purijat nusifat kujerja haqqo tukati taip syukran jazakallah pak bily lanjut patin ya 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 lanjut patin di tas kunu di tas kunu di tas kunu kitas kunu sahabat faqtidiha tep kisamawati 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 tukuni kisamawati tukuni ada hamzah hamzah yang disukun ya kisamawati tukuni kisamawati tukuni 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 musifat 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 hak kodukoti hak kodukoti hak kodukoti Ya, baik, sekarang Bismillahirrahmanirrahim Lalu Pak Komar Ceritas kuno Tabat Tab Ada tasdid Pak itu Tabat Ya Pak Tiwiat Pisamawati Tuni Ya Tunisat Saif Turijat Musifat Ujizat Hak Podokoti Ya, baik, syukur Lanjut Pak Yulianto ya Ya Aduh Litas kuno Tabat Pak Tiwiat Pesamawati Pesamawati Tumi Sat Ya Turijat Musifat Tujat 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 tumisat lagi Pak ya tuh bukan tuh kalau tuh nanti tak tuh poti tuh berarti huruf apa tuh dia yang istilah ya kemudian juga it bak pop itu ya tumisat ya tumisat hai hai coba poh antem baca Pak poh ti tuh ya tumisat ya lanjut wijat ya sifat ya nusifat tujuh tujuh ya ya aku hakko aku tujuh kati aku tujuh pt lanjut syukran alhamdulillah hitas kuno hitas kuno ya tabat wak wakati biha faqt biha eh tuni ulangi pak ulangi hati-hati jangan ini ya jangan ada hamesnya tuje jadi jajiju tuje tujeze lagi tuje tuje tujeze ya hak ko cukoti iya nanti di itunya ya pak ya di janya diperbaiki ya latihan jajiju baje baje taje tuje ya tuje ya bunyi itunya harus dihilangin itu harus dihilangin tuje ya ya tuje makanya harus ada kolakolahnya jah itu kan kolakolah ya dipantulkan ya kolakolah tujeze walaupun disini adalah kolakolah yang subro tapi kita upayakan jangan sampai ada apa hamesnya yang dicaknya itu harus hilangin itu jeze ya baik syukran jajak Allah pak lanjut pak salihin lintas kuno kubutabat pak tibiha fissamawati yuk 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 fissamawati kurang keberapa ini udah fissamawati tibiha 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 lanjut kurijat nusifat tujza ayo lagi tujza tujza licin kayaknya disitu ya jadi becek disitu habis hujan lagi pokoknya dilatih disitu ya tujza ayo nah mending dah yuk lanjut hap khotu khotih ya baik sekarang jajak Allah kok yang tadi dikoreksi diperbaiki ya nah masih ada tuh ayo pak jas nih ini yang paling luar biasa nih litas litas linya pendek pak litas litas kuno litas jangan panjang linya li litas masuk lagi litas litas kuno pajas nih litas 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 kuno ulangi litas kuno litas kuno litas kuno nah enak kan kalau tadi lita walaupun sedikit ada panjangnya tuh dikit litas kuno ya terus litas kuno 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 miset Hai nanti latihan di sini apa pokoknya nih yang antem yang ini pokoknya harus benar-benar beda tuh sama tuh ya tuh sama tuh tuh miset beda kan tuh sama tuh ya tuh nggak pakai hames ya tuh tumisat kalau itu tadi ada ada masnya ada hamesnya tumisat poti tuba bapak ya tumisat ya lagi Pajas nih tumisat taip kuri jat Hai nusibat 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 Hai nama ya tuh jatuh dia takut kepleset jadi pelan-pelan ya tuh jatuh ya eh aku tuh koti ya Hakko Hakko Tukoti lagi hapo Tukoti hapo Tukoti hapo Tukoti jangan Hakko tapi Hakko Tukoti hapo Tukoti masih ada panjang dikit Pak Hakko Tukoti hapo Tukoti nah ya jadi belat ya Pak nah itu Pak yang sering terjadi ketika antum lagi tilawah itu ngerasanya nggak panjang ngerasanya nggak panjang tapi yang denger nih ada panjangnya ini ya ada panjangnya ya Hakko Tukoti hapo Tukoti kayak kadang huruf yang beda kata itu biasanya sering terjadi seperti itu memang ya karena dia perpindahan apa makroj tadi perpindahan makroj jadi kok ya yang berbeda kita nih ya getak misalnya jadi panjang mikirnya mikir dulu gitu jadi akhirnya manceng ya nggak apa-apa malum sih kalau masuknya kita baru belajar sih nggak apa-apa tapi kalau udah paham ya jangan diteruskan gitu ya Hai Sekeran bajas nih lanjut mainan kita sepulung ya setelah di sana Wadi Punya nggak tunisah ya puri tipe musti rad ya haqqo tukoti ya tebal ya H apa nih hanya Hai yang besar ya itu ya yang ada di pangkal atau makna paling bawah ya tenggorokan tenggorokan yang paling bawah tukoti jangan tukoti tapi tukoti hahaha haqqo tukoti jangan tih kalau tih nanti jadinya ha ya ya tih agak berat sedikit dia karena memang sifatnya apa namanya termasuk huruf-huruf yang apa itu hak-hak yang mempunyai sifat ismat ismatu memang agak berat jadinya Hai take ada pertanyaan sampai di sini panjangnya sama minimal dua harkat Iya cuman tadi kalau antara yang kaitannya dengan ini ya cara membacanya itu tadi makanya juga kalau ngikutin yang ini agak susah ya agak susah Mim karena apa ketika ketemu Mbak ya Mbak itu kan memang huruf bibir juga ya tapi dia bunyinya itu kalau Mim kan rapat ma 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 jadi ke huruf yang kebuka itu ketika dia Mim itu kan dia bacaannya ada dengungnya kalau dia rapat dia nggak bisa apa namanya kalau kita harus samar tuh susah ngerenggang ngebuka dikit udah beda bunyinya main enggak dengungnya agak hilang saya banget katakan tadi jadi dengungnya enggak dominan yang dominannya samar kalau kita mau ngikutin yang kedua ini walaupun awalnya dengung dulu tapi enggak dominan ya tuh yang ini namanya samar sesuatu yang samarkan apa sih ya nggak jelas ya makanya agak dibuka gitu kebuka maksudnya gitu ya makanya harus dirapatkan biar sempurna dengungnya gam karena kemarin kita sudah bahas ya yang di termasuk bacaan yang dengungnya sempur paling sempurna ya ketika nun tasdid atau apa Mim yang bertasdid nah yang dibawahnya berarti kalau ini terkategorinya ya yang sempurna ada yang paling sempurna ada yang agak dibawahnya jadi kamu apa amburika samium aduk palingnya dua harkat samium basir jangan buru-buru samium cuman dapat bunyi dengungnya doang tapi enggak dipanjangkan tidak didengungkan samium basir harus dengung samium um basir amburika yang buah ya jangan bunyinya jangan ini doang misalnya yam dengungnya hilang yambu cuman hanya dapat panjangnya doang yambu tapi di dengungnya nggak kedenggeran ya harus dengung dengung yam 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 ada dua intinya kalau kita kalau kemarin kalau kita dibaca nunggu dimana sih yang kalau kita tutup hidung kita suaranya hilang Oh berarti memang disini ada yang termasuk pada pangkal hidung makrotnya type anisil ada pertanyaan lagi gimana mau ini ya Tafadol ya Tafadol paslin dibawa Hai abab al al-al–albal ulangi FIIA TAB FIIA TAB FIIA TAB FIIA TAB terus Sama Pak, kayak gini tadi Bacaannya ikhlap Amburika Sambut Abillahab 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 Ibrahim 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 Kalau tak, ketika dia syukun berubah jadi H Ketika dia syukun menjadi H Qiblah Baik Sukup ya, Pak Salin Yang lain ada? Jadi kalau nanti Antum punya mushab yang rasam Usmani Ya, cetakan Usmani Jadi ketika mimnya itu Biasanya ketika ikhlap Mimnya ada tanda mim Ya, ada tanda mimnya Kalau cetakan depak Mimnya di atas bak Terus ada nunnya tetap Ada nun sukunnya Sukunya ada Terus mimnya ada di atas baknya Kalau cetakan depak Kalau gak salah ya Nah, lihat Kalau cetakan Usmani atau Madinah Mimnya itu Pengganti sukun Sukunya hilang Nah, diganti dengan mim Atau kalau yang tanwin Salah satu harkatnya Hilang Hanya Misalnya U-nya saja Kemudian di atasnya ada mim Yang sukun Bagaimana dengan yang berharokat Kasro Tanwin Kasro Tanwin Sama mimnya ngikutin di bawahnya Ya Ngikutin di bawahnya Itu kalau yang usap Usmani atau Madinah Taip Kalau ikhlap Baknya itu sukun gimana? Baknya sukun Gimana contohnya? Ya, gimana ya? Misalnya ini Baknya sukun Gak ada Coba bacanya gimana? Sukun ketemu sukun Saya bingung bacanya yang mana Gak Ya, coba antem cari Dan entah kalau ada Kasih tahu anak Gitu Semasa ini Sepanjang ini Anda belum pernah nemuin Tapi kalau antem nemuin Boleh nanti kasih tahu anak Boleh Nanti kita cari Cara bacanya bagaimana Kalau sudah ketemu Ya Sama aja dengan itu Kalau mungkin Maksudnya Kalau tahdit Nah, kalau tahdit Itu kan huruf yang Bacaan bunyinya Salalah double Hak Hakko Misalnya Ya Tab Bat Ya Tab Salah ada kayak Banya ada sukun Kemudian Ada bak lagi Ya Mungkin begitu Mungkin Tapi kalau yang Dua-duanya Huruf yang mati Ketemu dengan huruf yang mati Dalam ilmu tajwid Belum mana temuin Soalnya Ya Terus aja ya Alhamdulillah Walaupun Kebagian Alam Sedikit-sedikit Membacanya Ya Tadribatnya Mudah-mudahan Apa yang tadi Dikoreksi Mohon diperbaiki Dan Ana harapkan Antum Yang masih Apa namanya Mau ikrah Atau Yang masih ikrah Ataupun Al-Quran Silahkan Yang mau Talaki Ya Mau Ustaz Tolong dikoreksi Misalnya Mau lewat Whatsapp Silahkan Alhamdulillah Sudah pajas Sudah mulai Ya Tapi mohon maaf Kalau seandainya Ana slow respon Kalau mungkin Belum sempat Langsung balas Karena masih ada Kadang tugas Baik Ditugas di sekolah Ataupun di rumah Yang masih Belum bisa Ana Ampuh Jadi Walaupun insya Allah Tapi ana Pasti ana Jawab Ya Itu saja Kajian kita Pada malam hari ini Mohon maaf Tersegala kurangannya Yang benar Dating dari Allah Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Ya Rabbil Alhamdulillah Khafartul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Watubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum 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 selamat menikmati